Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, saya Lufthi Putnian, Direktur Sawan Air. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia ada supermarket bencana. Kurang lebih ada 18 jenis bencana ada di Indonesia. Tentu ini menjadi perhatian banyak orang, termasuk kita jaringan sekolah alam nusantara di dalamnya. Salam Air hadir di bawah JSAN menjadi cikal bakal dari aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh seluruh sekolah alam di nusantara. Karena kita hidup di area yang penuh dengan bencana, kita harus selalu siap-siaga dalam keadaan atau dalam kondisi apapun. Sekolah alam, sekolah alam yang ada di bawah JSAN, salah satu pilar sekolah alam adalah hal-hal berbagi kebaikan, melakukan hal kebaikan untuk orang banyak, terutama lingkungan yang ada di sekitar sekolah alam tentu menjadi keharusan bagi kita. Dampak yang dilakukan oleh sekolah alam tidak hanya bisa dirasakan oleh warga sekolah saja, tetapi warga sekitar sekolah alam. Nah, ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kebaikan bagi anak-anak kita, generasi-generasi bahasa. Teman-teman, ayo setiap sekolah alam seluruh nusantara lihat potensi bencana di areanya masing-masing. Sekolah alam Rinjani, sekolah alam Palu, dan beberapa sekolah alam berkini Jogja, sekolah alam di Padang, wajib memiliki kesiap-siagaan bencana terhadap Bumpa. Sekolah alam yang ada di sekitar Provinsi Riau, ada sekolah alam Bumpai, sekolah alam Buri, dan lain sebagainya wajib memiliki kesiap-siagaan terhadap asal, pun demikian sekolah alam-sekolah alam yang lain. Nah, kesiap-siagaan ini penting untuk kita, agar kita tahu apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Kita tidak pernah mengharapkan bencana akan datang, Tetapi, dengan situasi geografi Indonesia dipelilingi oleh lapisan lempeng, dan ada 18 bencana di Indonesia, maka wajib bagi kita untuk mempunyai SOP terkait dengan mitigasi bencana di sekolahnya masing-masing. Ayo, teman-teman, kita deteksi bencana sejak ini, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan dampaknya bukan hanya untuk warga sekolah alam, tapi untuk masyarakat sekitar. Tingkatkan kewaspadaan, lakukan hazard mapping di sekolah masing-masing, dan siapkan mitigasi terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih.